Buya Yahya menjawab Subhanallah Anda sudah benar Selalu untuk bisa Berpenampilan yang pantas Untuk bersaing dengan diri Anda sendiri Memang kalau bersaing dengan orang lain Tidak bisa Bersainglah Anda dengan diri Anda sendiri Maksudnya apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin Itu Anda sudah benar Untuk membuat perubahan Tapi biarpun seperti itu Jika pasangan Anda adalah Orang yang tidak menjaga matanya Berfantasi orang lain Ada sebab orang bisa mengumbar fantasinya Itu ada macam-macam Di antaranya yang sering kami sebut Hati-hati Dengan menonton Film-film kotor Atau melihat auratnya orang lain Yang bukan aurat istrinya yang halal Itu kan dibawa oleh hayalan Apalagi Jangan main-main Film-film kotor Biarpun dilihat oleh suami istri Itu sebetulnya Itu hanya membangkitkan syahwat Sang istri Tapi bukan dengan pasangannya Suami istri bangkit syahwatnya Tapi karena film yang ditonton Ini bahayanya Luar biasa Sehingga ada seorang Seseorang itu berkata Aku itu tidak bisa berhubungan Dengan istri saya Kecuali harus nonton Film kotor itu Jadi membangkitkan syahwat Adalah bukan istrinya lagi Tapi filmnya Dan buah daripada Menonton film itu Akan menghasilkan Satu hayalan yang luar biasa Yang tidak ada di alam nyata Maka dengan wanita Seperti apa Mereka tidak akan puas Karena apa yang Anda diikuti Adalah hayalannya Itu harus dipangkas Dia tidak akan menonton Yang demikian itu Tidak mengikuti fantasinya Maka lihat Syahwat akan bangkit Seperti wajar Normal Sehingga istrinya pun Akan bangkitkan syahwat Makanya bahayanya Film porno itu Film kotor itu Bahaya sekali Sehingga istri hanya Na'udzubillah Tidak dianggap Suaminya pun juga sama Pada akhirnya Istrinya menganggap Suaminya bikini saja Gara-gara mata ini Maka jaga mata Jaga mata Jadi kuncinya adalah Jika suami Anda Masih saja tetap Jelalatan kesana kemari Melihat film-film Dan sebagainya Dia akan terus Merusak Hubungan dengan Anda Karena apa Dia tidak akan merasa puas Dengan Anda Bahkan kalaupun Anda Berubah menjadi perempuan Secantik apapun Ya tidak Karena apa Yang dicari ada Dan yang tidak ada Karena apa Ikuti hayalannya Apalagi yang dilihat Na'udzubillah Mungkin film-film Yang memerankan Bermacam-macam model orang Saya tidak tahu Masya Allah Ini na'udzubillah Makanya Sering kami ingatkan Benda tarbiah dari Al-Quran Jangan main-main Yang demikian itu Bahkan suatu ketika Ada seorang Semoga Allah mereka Didayah Dia katanya Ustadz Mengatakan Ya kalau suami istri Tidak apa-apa Untuk mengingatkan Suami istri Eh efeknya itu Adalah setelah itu Sehingga Dia sudah terbawa Kepada angan Hayalannya Dan yang tidak ada Di alam nyata Mulai dari Masya Allah Mungkin melihat Auratnya orang Yang bukan istrinya Yang kemudian Mulai melihat Permainan yang Na'udzubillah Semuanya akhirnya Sampai istrinya Jadikan kayak binatang Harus gini gitu Dan sebagainya Tidak menemukan Keindahan yang sesungguhnya Na'udzubillah Maka jaga mata Jadi Langkah pertama Dan utama adalah Ingatkan sang suami Atau suruh mendengar Ceramah ini Kajian ini Atau pecawaban ini Agar dia menjaga matanya Percaya kalau sudah Seseorang menjaga matanya Lihat semangatnya Dengan pasangannya Akan semakin besar Dan disitulah Kenikmatannya Sesungguhnya akan didapat Tapi kalau sematanya Diumbar ke sana kemari Sampai suatu ketika Ada seorang wanita Bertanya Buya apakah boleh Saya di saat Dikau liru oleh suami saya Saya membayangkan Seorang artis film Apa gitu Bismillah Ini pertanyaan nyata Mungkin pernah mendengar disini Atau sebaliknya Saya menggoli istri saya Saya membayangkan ini Karena apa Kita selama ini Pikiran kita kesana Maka perlu membayangkan itu Tapi kalau pikiran kita Kita bangkas Tidak hayal kemana-mana Lihat Berhadapan dengan istri Ya sudah Itu yang halal baginya Selesai Dan dia akan menemukan Kepuasan yang sesungguhnya Semoga Allah Menjaga mata kita semuanya Menjaga hati kita Menjaga kita semuanya Wallahu alam bismillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati